Halo sahabat bola, jumpa kembali di channel Tarikan Bola Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan bela dunia Qatar 2022 Jumat 25 November Tim Asia kembali menunjukkan kejutan kali ini Iran berhasil mengalahkan Wales dengan skor yang meyakinkan 2-0 melalui gol Jasmi dan Rezaian Selanjutnya, Qatar melawan Senegal Qatar mengalami kekalahan yang cukup telak 1-3 saat melawan Senegal Hal ini menyebabkan Qatar gagal untuk melaju ke babak selanjutnya Selanjutnya, Belanda melawan Ecuador Berakhir dengan skor imbang 1-1 melalui gol Jakpo dari Belanda Dan Ener Valencia dari Ecuador Inggris melawan Amerika Serikat juga berakhir dengan skor imbang 0-0 Di pertandingan ini, Inggris gagal mengulangi kemenangan besar saat melawan Iran Kelasemen sementara babak pensiang grup bela dunia Qatar 2022 Grup A untuk sementara Ada Belanda diberingkat pertama dengan 4 poin Ecuador diberingkat kedua dengan 4 poin Senegal diberingkat ketiga dengan 3 poin Dan Qatar diberingkat keempat dengan 0 poin Kemudian di grup B ada Inggris diberingkat pertama dengan 4 poin Iran diberingkat kedua dengan 3 poin Amerika Serikat diberingkat ketiga dengan 2 poin Dan Wales diberingkat keempat dengan 1 poin Di grup C ada Arab Saudi diberingkat 1 dengan 3 poin Polandia diberingkat kedua dengan 1 poin Mexico diberingkat ketiga dengan 1 poin Dan Argentina diberingkat keempat dengan 0 poin Dan di grup D ada Perancis diberingkat 1 dengan 3 poin Tunisia diberingkat kedua dengan 1 poin Denmark diberingkat ketiga dengan 1 poin Dan Australia diberingkat keempat dengan 0 poin Di grup E ada Spanyol diberingkat pertama dengan 3 poin Jepang diberingkat kedua dengan 3 poin Jerman diberingkat ketiga dengan 0 poin Dan Costa Rica diberingkat keempat dengan 0 poin Sementara itu di grup F ada Belgia diberingkat pertama dengan 3 poin Croatia diberingkat kedua dengan 1 poin Morocco diberingkat ketiga dengan 1 poin Dan Kanada diberingkat keempat dengan 0 poin Kemudian di grup G ada Brazil diberingkat pertama dengan 3 poin Swiss diberingkat kedua dengan 3 poin Camarun diberingkat ketiga dengan 0 poin Dan Serbia diberingkat keempat dengan 0 poin Dan yang terakhir di grup H ada Portugal diberingkat pertama dengan 3 poin Korea Selatan diberingkat kedua dengan 1 poin Uruguay diberingkat ketiga dengan 1 poin Dan Ghana diberingkat keempat dengan 0 poin Daftar pecetak gol terbanyak sementara Piala Dunia Qatar 2022 masih dipimpin oleh Aner Valencia dari Ecuador dengan menciptakan 3 gol Sementara itu didaptar pecetak asis terbanyak Piala Dunia Qatar 2022 dipimpin oleh Harry Kane dari Inggris dengan 2 asis Dan wal pertandingan berikutnya Tunisia melawan Australia Tunisia yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu 26 November Dan ini sebesar 55 persen Selanjutnya Perancis melawan Denmark yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu 26 November pukul 23.00 di Stadion Rush Abu Abu Perancis diunggulkan di pertandingan ini untuk meraih kemenangan sebanyak 54 persen Kemudian Argentina melawan Meksiko Yang akan dilangsungkan pada hari Minggu 27 November pukul 2 dini hari di Stadion Lusail Argentina diunggulkan untuk meraih kemenangan di pertandingan ini sebesar 64 persen Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis Dengan Anda mengklik subscribe Anda telah berbuat baik hari ini Terima kasih